. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga menjadi gila. Tiga tablet biok jiwa leluhur hancur, menyebabkan mereka berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa pangeran naga benar-benar dalam bahaya. Nyawanya dalam bahaya. Serangan tadi adalah aura mahkota pemakan langit. Itu Lin Woody. Berengsek. Mereka meraung dengan gila. Mereka bukan satu-satunya yang merasakan kekuatan mahkota pemakan langit. Benar-benar Lin Suan yang melakukannya. Banyak orang yang kulit kepalanya mati rasa. Mereka tahu bahwa Lin Suan dan pangeran naga punya dendam, tetapi mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berani. Dia benar-benar berani membunuh pangeran naga. Terlebih lagi, dia bisa memanggil tiga senjata kaisar. Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang dari keluarga Gu, keluarga Ye, dan tiga ortodoksi lainnya terkejut. Di kejauhan, klan Kilin dan Phoenix juga terkejut. Nama Lin Woody mungkin akan menyapu sembilan surga di masa depan. Bahkan klan kaisar pun akan ketakutan. Namun, bisakah dia benar-benar membunuh pangeran naga? Pada saat ini, pangeran naga menyatu dengan potret sepuluh ribu naga dan terbang ke sembilan surga. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin melarikan diri? Dia mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan sekuat tenaganya dan menebas langit dan bumi untuk menghentikan pangeran naga. Dengan bunyi dentang, pangeran naga dipaksa mundur. Dia meraung marah dan mencoba melarikan diri lagi. Lin Suan meraung dan menyerang ke depan. Seluruh tubuhnya bagaikan dewa pedang saat dia bergerak dengan berani. Pada saat ini, dia telah memulihkan sepenuhnya kekuatan jiwa pedang naga agung. Setelah menggunakan beberapa inti dunia, jiwa pedang naga agung meledak dengan kekuatan. Pangeran naga memuntahkan banyak darah dan tubuhnya meredup. Berengsek! Pangeran naga meraung. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan mendengus dingin. Kau ingin membunuhku. Apakah kamu cocok untukku? Hari ini adalah hari kematianmu. Kau ingin membunuhku. Mustahil. Dia tidak ingin melawan Lin Suan secara langsung. Sebaliknya, dia ingin melarikan diri. Selama dia melarikan diri kembali ke klannya, dia akan aman. Pada saat itu, sebuah batang besi besar menghantamnya dan menyebabkan dia muntah darah. Monyet sialan. Dia menyerang Sun Kitian. Ekspresi Lin Suan berubah, dan yang lainnya berseru. Meskipun Sun Kitian adalah seorang pangeran kaisar, ia tampaknya tidak memiliki senjata kaisar. Pangeran naga menggertakkan giginya. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Garis keturunan di tubuhnya meledak, dan cincin penyimpanan di tangannya hancur. Inti alam hancur. Diagram 10.000 naga melepaskan kekuatan yang luar biasa. Sun Kitian berteriak dingin. Kau ingin membunuh Sun Tua. Karat pada tongkat besi di tangannya terlepas, dan rune yang mengerikan mengembun. Dia menyerang dengan sebuah pukulan. Dengan bunyi dentang, ia benar-benar menghalangi diagram 10.000 naga. Semua orang tercengang. Lin Suan juga terkejut. Mungkinkah tongkat besi ini juga merupakan senjata yang sangat kuat? Sang monyet terpaksa mundur. Telapak tangannya retak, tetapi ia berhasil menghalangi sang pangeran naga. Huff, kamu juga tidak sehebat itu. Kamu masih jauh dari mampu membunuh Ool Sun. Kamu akan mati hari ini. Lin Suan menggenggam jiwa pedang naga besar dan melesat maju. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga berjalan mendekat. Mereka berempat mengepung pangeran naga sepenuhnya. Semuanya, bantu aku melawan diagram naga segudang, dan aku akan membunuhnya. Biar aku saja, kata Yan Ruyu. Dia tahu bahwa siapapun yang membunuh pangeran naga akan diburu dengan kejam. Masalah ini awalnya adalah balas dendam Yan Ruyu. Lin Suan berkata sambil tersenyum, tidak, aku akan melakukannya. Bukan hanya dendamku padanya, aku juga punya pertempuran antar Kaisar Agung. Aku akan membunuhnya secara pribadi. Baiklah, aku berutang budi padamu. Yan Ruyu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Ayo kita lakukan. Mereka menyerang diagram sepuluh ribu naga dengan sekuat tenaga. Selama pangeran naga dan diagram sepuluh ribu naga pergi, Lin Suan akan memiliki kesempatan untuk membunuh pihak lain. Pangeran naga dipukuli sampai muntah darah. Bakar. Pada saat ini, garis keturunan Kaisar Agungnya sedang terbakar. Dia akan melawan balik apapun yang terjadi. Tubuhnya cepat sekali runtuh. Diagram sepuluh ribu naga berlumuran darah, bahkan terdengar raungan marah. Di kejauhan, kekosongan tak berujung terkoyak. Bala bantuan dari dinasti sepuluh ribu naga telah tiba. Cepat, pangeran naga sedang membakar garis keturunannya. Kita harus bergegas. Mereka bergegas mendekat. Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya terbang ke langit dan menghalangi jalan. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Enyah. Dinasti sepuluh ribu naga meraung marah. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi. Kau ingin bala bantuan datang? Jangan pernah berpikir tentang itu. Kami mendapat penyergapan di luar. Lin Suan tersenyum. Kemudian, mereka berempat menyerang lagi. Diagram sepuluh ribu naga dipukul hingga bergoyang. Akhirnya, diagram itu meninggalkan tubuh pangeran naga. Itu ditekan oleh dua senjata kaisar agung. Pada saat ini, Lin Suan menebas pangeran naga dan memotongnya menjadi dua. Pangeran naga berteriak. Kau tak bisa membunuhku. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Tubuhnya tidak dapat sembuh. Dia meraung marah. Jika kau membunuhku, dinasti sepuluh ribu naga akan memburumu. Maukah kau mati bersamaku? Bukan hanya kau saja, tapi semua orang yang turut serta membunuhku, termasuk yang ada hubungan keluarga denganmu, akan diburu. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apakah Anda mengancam saya? Huff. Kau pasti mati dalam pertempuran antar kaisar agung. Jika dinasti sepuluh ribu naga berani membalas dendam, aku akan membunuh mereka semua. Mata Lin Suan juga memancarkan niat membunuh yang dingin. Jiwa pedang naga agung menyerang lagi, menyebabkan pangeran naga menjerit kesakitan. Pada saat ini, cahaya dingin yang menusuk tiba-tiba meletus dari gelabela pangeran naga. Raungan marah terdengar di garis keturunannya. Beraninya kau membunuhnya. Pada saat berikutnya, hantu laki-laki yang samar muncul dan menyerbu ke arah Lin Suan. Tubuh Lin Suan hancur, dan alisnya terbelah. Dia terluka parah. Pada saat yang sama, diagram sepuluh ribu naga juga meletus, dan terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari dalamnya. Oh tidak. Apakah artifak spirit akan bangkit kembali? Mungkinkah hantu itu adalah hantu kaisar naga? Apakah garis keturunan pangeran naga menjadi begitu mengerikan? Yan Ruyu berseru. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah drastis. Monyet itu meraung dan mengayunkan tongkat besinya tanpa henti. Diagram sepuluh ribu naga meraung. Dia berkata, cepat, mari kita hancurkan diagram sepuluh ribu naga dan jangan biarkan ia menyatu dengan hantu kaisar naga. Ketiganya terus mengendalikan diagram sepuluh ribu naga. Masing-masing dari mereka begitu terguncang hingga mereka memuntahkan darah. Di kejauhan, Patriark dan Patriark Ras Naga Laut Hitam memiliki ekspresi serius saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak mendugaro artefak diagram sepuluh ribu naga akan keluar saat hantu kaisar naga muncul. Itu terlalu menakutkan. Kami tidak bisa membantu di sini. Ayo kita pergi dan bertemu dengan orang-orang kita untuk menghentikan bala bantuan. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki sumber dayanya. Mereka tahu bahwa pangeran naga sedang kekurangan energi. Jika bala bantuan tiba, maka situasi benar-benar akan berbalik. Oleh karena itu, meskipun mereka mati, mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga datang. Para leluhur dan tokoh-tokoh terkemuka ini membubung ke angkasa dan terbang menuju kejauhan. Mereka akan menyerahkan tempat ini pada Lin Suan. Lin Suan memuntahkan banyak darah, dan glabelanya pecah. Dia memanggil Heaven Deforinger untuk memblokirnya. Dengan suara berdenting, Heaven Deforinger diaktifkan. Dia muntah darah dan terbang mundur. Pada saat ini, tubuh pangeran naga seperti tengkorak, tetapi dia menyeringai. Suaranya serak, kau tak bisa membunuhku. Ayahku pernah meninggalkan jimat penyelamat untukku. Kali ini, kau pasti akan mati. Meskipun dia begitu lemah dan hampir mati, dia tersenyum bahagia. Ekspresi Lin Suan juga berubah jelek. Hantu kaisar naga. Ini adalah sesuatu yang tidak diduganya. Kekuatan ini terlalu mengejutkan dan aneh. Mungkinkah kaisar naga ingin membunuhnya melalui waktu yang tak terbatas? Tidak bagus. Murong King Cheng dan yang lainnya juga menjadi gugup. Mereka menjadi sasaran hantu kaisar agung. Saudara Suan, cepatlah pulihkan jiwa pedang naga agung. 5172. Lin Suan merasa tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang dihadapinya sekarang bukanlah senjata yang ekstrim. Itu adalah kaisar agung. Sungguh mengerikan. Bayangan kaisar agung ini dapat menghancurkannya hanya dengan sekali pandang. Mati. Bayangan kaisar naga meraung ke langit, dan tubuh Lin Suan hancur lagi. Namun, pada saat ini, kita pemanggilan iblis dalam tubuhnya beredar. Bayangan iblis muncul di belakangnya dan membekukan dunia. Bayangan iblis ini memancarkan aura yang menakutkan dan langsung menghalangi kaisar naga. Perubahan mendadak ini mengejutkan Murong King Cheng dan yang lainnya. Lalu, mereka menghela nafas lega. Kaisar naga menggertakkan giginya dan meraung. Kau adalah kaisar iblis. Anda ingin melindungi anak ini. Kaisar iblis tidak mengatakan apapun. Bayangan kaisar naga meraung dengan gila. Mengapa? Mungkinkah Anda menginginkannya? Sebelum dia sempat selesai berbicara, kaisar iblis tiba-tiba menyerang kaisar naga lagi. Kedua bayangan itu meledak bersamaan. Pada saat berikutnya, kekuatan penghancur menyerbu. Semua orang terpental akibat ledakan itu. Lin Suan dilindungi oleh toples pemakan surga, namun dia masih memuntahkan darah. Ketika segalanya tenang, bayangan iblis dan bayangan kaisar naga keduanya menghilang. Apa itu tadi? Apakah itu juga bayangan seorang kaisar agung? Bahkan monyet pun terkejut. Sebaliknya, murong kinceng mengerutkan kening. Apa maksudnya? Apa tujuan dari bayangan iblis ini? Dia tidak bisa mengerti. Lin Suan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, dia berdiri. Meskipun dia terluka parah, dia memiliki mata air kehidupan ilahi di dunia pedangnya. Dengan menggunakan kekuatan mata air kehidupan ilahi, retakan di tubuh Lin Suan cepat sembuh. Dia memegang jiwa pedang naga agung dan melangkah maju lagi. Apalagi yang kamu punya. Pangeran naga putus asa. Saat ini, dia hanya tinggal tulang dan kulit, tidak punya kekuatan untuk melawan. Hati daunnya hancur total. Bahkan metode yang ditinggalkan oleh ayahnya pun dihancurkan oleh pihak lain. Potret sepuluh ribu naga ditekan oleh senjata ekstrim lainnya. Apalagi yang bisa dia lakukan. Namun, matanya memancarkan cahaya dingin. Kau ditelantarkan oleh para dewa. Aku mengutukmu. Kutukan abadi. Terdengar suara gila, dan wajahnya berubah ganas. Cahaya darah mengerikan mengembun di tubuhnya, membentuk kutukan yang menyerang Lin Suan. Sudah berakhir, Lin Suan meraung marah, mencengkram roh pedang naga agung dengan kedua tangan. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Hancurkan segalanya. Pangeran naga terbelah dua, tubuh dan jiwanya hancur. Ledakan. Di atas sembilan langit, sebuah retakan besar muncul. Hujan darah turun, menyapu langit dan bumi. Momen ini bahkan lebih mengerikan daripada jatuhnya puncak Gritsage. Semua orang mendongak menatap langit. Mereka merasakan kesedihan. Binatang-binatang iblis itu semua merangkak di tanah. Mungkinkah pangeran naga telah jatuh? Semua orang terkejut. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Apakah Lin Suan benar-benar berhasil? Semua orang di istana sepuluh ribu naga saat ini tengah menangis darah. Tidak. Pangeran. Lin Woody, istana kekaisaran sepuluh ribu nagaku akan melawanmu sampai mati. Sekalipun kau berlari sampai ke ujung bumi, kau tetap akan mati. Membunuh. Baik Lin Woody maupun siapapun yang ada hubungannya dengan dia, mereka semua akan masuk neraka. Pada saat ini, istana kekaisaran seribu naga telah benar-benar gila. Di kota kuno Holy Abyss, banyak sekali orang yang terkejut. Liv Daodenir menatap ke langit dan mendesah. Apakah dia telah binasa? Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan keluar dari matanya. Kemudian, dia melihat ke belakang. Ada banyak tokoh yang berdiri di sana. Mereka adalah pemimpin klan Nalan, pemimpin klan Dugu, dan wanita naga api. Dan anggota aliansi lainnya. Katanya, pangeran naga telah jatuh. Kakak Lin menyuruhku untuk menyuruhmu mundur dan bersembunyi. Pemimpin klan Nalan, pemimpin klan Dugu, dan sekutu lainnya terkejut. Pangeran naga benar-benar mati. Mereka tidak berani membayangkannya. Namun, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu balas dendam pengadilan 10 ribu naga. Mereka akan bersembunyi sekarang. Mereka segera mengambil tindakan. Mereka mungkin akan mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan tahun sebelum menghilang sepenuhnya. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lin Suan. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang dari klan naga laut ketakutan. Klan biru dan yang lainnya putus asa. Orang-orang dari tiga ortodoksi juga gempar. Di sekte pat, beberapa leluhur menghela nafas. Mereka awalnya mendukung pangeran naga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pangeran naga akan dibunuh oleh Lin Suan. Dia benar-benar terjatuh. Klan Phoenix tidak dapat mempercayainya. Klan Kilin juga terkejut. Putra Kilin tertawa terbahak-bahak. Lin Woody ini sungguh hebat. Dia benar-benar berhasil membunuh pangeran naga. Namun, dia yakin bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Terimalah pengejaran gila-gilaan dari sarang 10 ribu naga. Hahaha. Pada saat ini, banyak sekali orang di bintang kaisar terkubur terkejut. Kematian pangeran naga membuat semua orang mengingat nama Lin Woody. Di kuburan bintang. Murong King Cheng dan yang lainnya terkejut. Mereka benar-benar telah membunuh seorang tir. Huff. Dia pantas mendapatkannya. Yan Ruyu mendengus dingin. Mereka akhirnya berhasil membalaskan dendam terhadap alam roh. Murong King Cheng sangat khawatir tentang masa depan Lin Suan. Lin Suan melambaikan tangannya dan membungkus mayat pangeran naga, menyegelnya. Dia pasti tidak akan menyerahkan mayat seorang tir kepada pihak lain. Diagram 10 ribu naga bersinar terang dan ingin merebutnya. Namun, hal itu dipaksa mundur oleh senjata ekstrim Lin Suan dan yang lainnya. Dia meraung dan berbalik untuk pergi. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Sun Kitian mengangkat tongkat besinya, tetapi dia masih tidak dapat menghentikan pihak lainnya. Lupakan saja, saudara monyet, biarkan saja dia pergi. Kita tidak bisa mengendalikan senjata ekstrim ini. Meskipun mereka dapat menekan pihak lain dalam pertempuran, sangat sulit untuk mengendalikan senjata ekstrim pihak lain. Kecuali Anda memperoleh persetujuan pihak lain. Tapi bagaimana itu mungkin? Diagram 10 ribu naga hanya dimiliki oleh dinasti 10 ribu naga. Sekarang setelah mereka membunuh pangeran naga, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan persetujuan diagram 10 ribu naga. Semuanya, jangan hubungi aku lagi. Sembunyi dan hindari kemarahan dinasti 10 ribu naga. Bagaimana denganmu? Murong King Cheng merasa gugup. Yan Ruyu berkata, kita akan menanggungnya bersama. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Selama kamu baik-baik saja, dinasti 10 ribu naga tidak akan bisa menyakitiku. Oh benar, tunggu di sini. Setelah Lin Suan masuk, dia memberikan daging dan darah pangeran naga kepada Murong King Cheng dan yang lainnya. Jangan sia-siakan darah tir. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Lin Suan menerjang ke langit. Kakak Suan, Murong King Cheng menangis. Yan Ruyu menarik napas dalam-dalam. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Jika dia dalam bahaya, aku tidak akan berhenti melakukan apapun. Sun Ki Tian benar. Saya juga punya peran dalam hal ini. Jika dinasti 10 ribu naga sungguh tidak mempedulikan apapun, aku akan menghancurkan mereka. Saya mengerti. Terima kasih. Ayo pergi. Murong King Cheng menarik napas dalam-dalam. Kemudian, mereka terbang ke segala arah. Sang naga merah dan yang lainnya juga pergi. Ketika mereka pergi, naga merah bertemu dengan Lin Suan. Lin Suan memberinya sebagian daging pangeran naga dan toples mahkota penelan surga. Ini adalah darah esensi pangeran naga. Kau membutuhkannya. Tokles mahkota penelan surga akan menjadi milikmu untuk saat ini. Jika dinasti 10 ribu naga menyerangmu dengan senjata ekstrim, kau dapat bertahan melawannya. Mata naga merah berkaca-kaca. Mereka adalah saudara seumur hidup. Dia dan Lin Suan telah mengalami banyak hal bersama. Tidak perlu kata-kata. Orang-orang dari ras naga laut hitam terkejut. Lin Suan benar-benar meminjamkan mereka senjata kekaisaran. Mereka tidak bisa membalas kebaikan tersebut. Terlebih lagi, Lin Suan telah membantu mereka membunuh musuh-musuh mereka. Mereka sangat berterima kasih. Penguasa naga lautan hitam memandang Lin Suan dan membungko dalam-dalam. Mulai sekarang, ras naga lautan hitam akan menghormatimu dan mendengarkan perintahmu. 5.173 Kematian pangeran naga menggemparkan seluruh bintang kaisar terkubur. Dia mungkin adalah kaisar pertama yang meninggal. Dampaknya sungguh mengerikan. Dinasti 10 ribu naga murka dan segera mengirimkan perintah pembunuhan. Mereka ingin membunuh Lin Suan, si monyet, penerus Danau Giok, dan keturunan kaisar biru. Mereka tahu bahwa para ahli dinasti 10 ribu naga yang menyerang Lin Suan dan yang lainnya semuanya telah mati. Namun berita ini disebarkan oleh Tentousan Dragon Picture. Gambar 10 ribu naga pergi dan mengirimkan berita itu ke dinasti 10 ribu naga. Dinasti 10 ribu naga segera mengirimkan perintah pembunuhan. Ketika orang-orang di bintang kaisar terkubur mendengar ini, mereka semua terkejut. Sebenarnya ada empat anak muda yang melakukannya. Mereka tahu tentang Lin Suan dan monyet itu. Yang satu adalah sage agung yang tak terkalahkan dan yang satunya lagi adalah sage agung yang setara dengan surga. Namun mereka tidak tahu tentang dua lainnya. Penerus Danau Giok dan keturunan kaisar biru. Ya ampun, kedua orang ini juga luar biasa. Namun, mereka tidak tahu siapa kedua orang ini. Setelah Ras Phoenix menerima berita itu, mereka mengerutkan kening. Bukankah penerus jade leik adalah murong King Cheng? Seperti yang diduga, dia juga menyerang. Cepat, bawa King Cheng kembali. Phoenix tua memerintahkan. Para ahli dinasti 10 ribu naga menjadi gila tetapi mereka tidak dapat menemukan orang-orang ini sama sekali. Orang-orang ini telah pergi sejak lama. Dinasti 10 ribu naga sangat marah. Mereka pertama-tama pergi ke Sekte Tao. Ahli Ras Naga yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menuju ke Sekte Tao. Sekte Tao menghadapi musuh besar. Meskipun mereka adalah ortodoksi kuno, mereka masih berada dalam situasi yang genting. Leluhur tua Sekte Tao langsung keluar. Apa maksudnya ini? Leluhur tua dinasti 10 ribu naga mencibir dingin. Serahkan linsuan atau aku akan menghancurkan Sekte Taomu. Niat membunuh yang mengerikan menyapu sembilan langit. Penduduk kota kuno Seinjau terkejut, sementara pengikut Sekte Tao ketakutan. Hal ini karena mereka menyadari bahwa pihak lain telah membawa senjata ekstrim. Kekuatan senjata ekstrim itu menyebabkan ruang di atas Sekte Tao hancur. Ekspresi orang-orang Sekte Tao juga sangat jelek. Leluhur tua itu mencibir dingin. Kalian ini keterlaluan. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa Sekte Tao begitu mudah untuk diganggu? Sekte Tao kami memiliki sejarah panjang dan banyak pakar berasal dari Sekte Tao kami. Cobalah. Meskipun tidak ada senjata ekstrim di Dao, mereka tetap tidak takut. Karena apa yang mereka katakan benar? Ada banyak sekali ahli hebat yang berasal dari mereka, dan mereka tersebar di seluruh dunia seribu. Jika Sekte Tao hancur, para ahli ini pasti akan menjadi gila. Bahkan jika mereka tidak berani menyerang pengadilan sepuluh ribu naga secara langsung, orang-orang ras naga akan menderita di masa depan. Sulit untuk mengatakan kapan akan dihancurkan. Dinasti sepuluh ribu naga tentu saja mengetahui hal ini, jadi mereka hanya mengeluarkan senjata ekstrim untuk mengancamnya. Namun, jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan Lin Suan, mereka akan menjadi gila. Leluhur dunia fantasi juga menghela nafas. Lin Suan tidak kembali sama sekali. Dia tidak kembali. Huh, kami tidak percaya padamu. Biar kami yang menyelidikinya. Para ahli dari dinasti sepuluh ribu naga tidak yakin. Kata leluhur tua dunia fantasi. Semuanya, kalian bahkan tidak percaya padaku. Sekte Dao ku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Selain itu, apakah menurutmu Lin Suan akan kembali? Karena dia belum kembali, kita harus membawa orang-orang dari persatuan ilahi pergi. Mari kita lihat apakah dia kembali. Patriark Istana Seribu Naga melambaikan tangannya dan hendak menyelimuti persatuan ilahi. Orang-orang dari Divine Union tercengang. Apakah dia akan menyerang mereka? Patriark Kehancuran Yang Liar mengayunkan pedangnya ke langit, memotong jalan mereka. Kau mencari Lin Suan, apa hubungannya itu dengan persatuan ilahi? Setiap keluhan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Jika Anda menyerang Lin Suan, itu adalah dendam Anda. Orang-orang dari Divine Union tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Mereka adalah murid dari Dao Sek. Cobalah serang Divine Union. Hari ini, aku akan menyerangmu. Istana 10.000 naga meraung marah saat potret 10.000 naga di atas kepalanya melepaskan aura penghancur yang mengerikan. Seluruh kota kuno mulai bergetar hebat pada saat ini. Mereka semua putus asa. Apakah Kota Holy Abyss masih ada setelah serangan ini? Patriark Kehancuran Yang Liar meraung dan lebih banyak sosok muncul di tanah. Pada saat yang sama, beberapa senjata suci melayang di langit. Pengadilan 10.000 naga terlalu berlebihan. Mereka menyerang para pengikut tak berdosa dari persatuan ilahi. Mereka lebih baik mati daripada menyerah dalam pertempuran hari ini. Bersiap untuk bertempur. Mengikuti perintah ini, susunan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala di seluruh Sekte Dao. Sosok demi sosok melesat ke angkasa, mata mereka bersinar terang. Mereka akan hidup dan mati bersama Sekte Dao. Pada saat yang sama, berita demi berita terbang ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Tujuannya adalah untuk memberitahukan semua Sekte dan keluarga yang memiliki hubungan dengan Sekte Dao. Dalam sekejap, semua orang menjadi khawatir. Orang-orang dari dua ortodoksi besar lainnya juga menerima berita tersebut dan mengirimkan orang-orang kuat mereka. Berhenti. Orang-orang dari Sekte Langit datang, begitu pula orang-orang dari Sekte Bumi. Tiga ortodoksi besar bersatu. Meskipun ada konflik di antara mereka, jika salah satu dari mereka terancam punah, dua lainnya pasti akan turun tangan. Apakah mereka berdua akan menghentikannya? Pengadilan sepuluh ribu naga sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Tetua Sekte Langit berkata dengan dingin. Membunuh pangeran naga adalah urusan Lin Suan. Itu tidak ada hubungannya dengan persatuan ilahi atau Sekte Dao. Jika Anda menyerang orang-orang ini, jangan salahkan tiga ortodoksi besar karena tidak bersedia. Itu benar. Tokoh-tokoh terkemuka Sekte Bumi juga melangkah maju. Sudah sepantasnya kau membalas dendam pada Lin Suan. Kami tidak peduli. Namun, yang lainnya tidak bisa bergerak. Siapa yang tahu jika Lin Suan bersembunyi di Sekte Dao? Kecuali Anda mengizinkan kami menyelidikinya. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sekalipun kami harus membalikkan dunia, kami tidak akan ragu. Istana Seribu Naga sudah gila. Pangeran Naga mereka sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Jadi bagaimana kalau mereka menjungkir balikan dunia dan segalanya lenyap? Para tetua tertinggi dari Sekte Langit dan Sekte Bumi datang. Mereka berdiskusi dengan leluhur Safage Wilderness dan yang lainnya untuk membiarkan mereka menyelidiki. Kalau tidak, sekelompok orang gila ini pasti akan menyerang. Selama Lin Suan tidak ada di sini, mereka akan aman. Kedua leluhur itu mendesah. Mereka tahu bahwa ini adalah jalan terakhir yang bisa mereka ambil. Baiklah, kami akan membiarkan Anda menyelidikinya. Kedua leluhur Suku Naga berjalan keluar. Jiwa mereka menyelimuti seluruh Sekte Dao dan mulai menyelidiki. Setelah setengah jam, mereka menarik jiwa mereka. Wajah mereka tampak sangat suram. Leluhur Safage Wilderness mendengus. Apakah dia ada di sini? Para leluhur Suku Naga berteriak dingin. Ayo pergi ke Suku Naga Laut Hitam. Jika Lin Suan tidak berada di Sekte Dao, maka dia hanya bisa berada di Suku Naga Laut Hitam. Orang-orang Sekte Dao menghela napas lega. Akan tetapi, para leluhur memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tampaknya pengadilan Seribu Naga tidak akan membiarkan masalah ini selesai sebelum mereka membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Semua orang di Burit Emperor Star memperhatikan masalah ini. Laut Hitam. Angin dan awan berubah. Binatang-binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di laut bersujud karena ketakutan. Mereka merasakan aura Dao Ekstrim turun dari langit. Menghadapi tiga ortodoksi besar, Suku Naga tampak takut. Namun, menghadapi Suku Naga Laut Hitam, mereka sama sekali tidak takut. Mereka hanya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Oleh karena itu, mereka langsung menggunakan senjata Dao Ekstrim. Seluruh Laut Hitam telah ditembus. Banyak sekali binatang iblis yang terbunuh. Pada saat itu, semua orang terkejut. Pengadilan Seribu Naga menyerang Laut Hitam. Ya Tuhan, Suku Naga Laut Hitam tidak akan hancur, kan? Sangat mungkin bahwa sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu menghalangi serangan senjata Dao Ekstrim. Pada saat ini, banyak sekali orang yang mendesah. Wajah-wajah Divine Union berubah drastis. Tidak bagus. Laut Hitam adalah sekutu mereka dan rumah bagi Crimson Dragon. Mungkinkah semuanya akan hancur? 5174. Orang-orang dari Sekte Langit menghela nafas. Ras Naga Laut Hitam telah tamat. Orang-orang dari Ras Naga Laut mencibir. Hebat, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Yang lainnya ketakutan. Bahkan keluarga bangsawan kuno terpencil teratas tidak mampu menahan amarah klan Kaisar. Mereka tidak bisa memprovokasi Ras Monark lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa Lin Suan terlalu gila. Dia bahkan berani membunuh pangeran naga. Tunggu saja dan lihat saja. Ini baru permulaan. Semua orang mengira Ras Naga Laut Hitam akan dihancurkan. Namun, di Ras Naga Laut Hitam, Naga Merah mendengus dingin. Dia sudah lama bersiap. Patriark, lakukanlah. Patriark Laut Hitam dan para Patriark lainnya menarik nafas dalam-dalam. Di hadapan mereka, Gucci pemakan surga melayang naik turun. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat mengerikan meletus. Gambar 10.000 naga di langit turun, menghancurkan langit dan bumi. Namun, pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba muncul dan menelan semuanya. Dia berhasil menangkis pukulan yang merusak itu. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan cahaya dao ekstrim yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh Laut Hitam mendidih. Tidak hanya itu, orang-orang di benua Yuwang-Uwang juga merasakannya. Aura macam apa itu? Ya ampun, senjata dao ekstrim saling bertabrakan. Banyak orang terkejut. Dari mana Ras Naga Laut Hitam mendapatkan senjata dao ekstrim? Orang-orang dao juga terkejut. Mereka merasakan dengan saksama lalu berseru. Itu adalah aura dari Heaven Devorinjar. Mungkinkah Lin Suan berada di Ras Naga Laut Hitam? Banyak orang terkejut. Mata Patriark dinasti 10.000 naga bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Bangkitkan kembali senjata dao ekstrim dengan segala cara. Kalau Gucci pemakan surga ada di sini, anak itu pasti ada di sini juga. Lebih dari 10 bintang di alam semesta hancur, dan kekuatan mereka diserap oleh gambar 10.000 naga. Lalu, ia melepaskan serangan berkekuatan penuh. Oh tidak. Ekspresi Ras Naga Laut Hitam berubah drastis. Cepat, hidupkan kembali toples pemakan surga dengan cara apapun. Mereka tidak berani ceroboh. Sumber daya yang tak terbatas dikonsumsi. Toples pemakan surga bersinar dan menelan langit dan bumi, menghalangi serangan. Namun, benda itu tetap hancur berkeping-keping. Lagi pula, toples pemakan surga itu hanya tersisa setengahnya. Darah banyak orang mendidih, tetapi mereka masih bisa bernapas lega. Jadi bagaimana jika itu adalah setengah senjata dao ekstrim? Itu tidak bisa mengalahkan Ras Naga. Gucci pemakan surga itu bagaikan tempurung kura-kura hitam. Orang-orang di dinasti 10.000 naga sangat marah. Sialan, keluarlah dan bertarung jika kau punya nyali. Lin Woody, kamu berani membunuh pangeran kami, tetapi kamu tidak berani keluar dan bertarung dengan kami. Sebuah suara gila terdengar. Setelah beberapa hari, mereka melancarkan serangan habis-habisan yang kedua. Anggota suku naga laut hitam terluka. Wajah mereka pucat. Naga merah menggertakkan giginya. Sialan, tunggu saja. Pemimpin suku Suan Hai menghela nafas. Meskipun suku naga dapat bertahan hidup, suku Suan Hai mungkin sudah tamat. Benar saja, seluruh laut hitam terkoyak, dan sejumlah besar air laut menguap. Makhluk hidup di laut hitam musnah, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Seluruh laut hitam berubah menjadi lautan darah. Selain suku naga laut hitam yang dilindungi oleh Gucci pemakan langit, semua klan dan sekte binatang lainnya musnah. Banyak sekali orang yang ketakutan. Dinasti sepuluh ribu naga tidak menyerah dan terus mengumpulkan sumber daya. Mereka harus membunuh Lin Suan. Hutan dan pegunungan yang tak berujung. Jauh dari laut hitam, Lin Suan juga mendengar berita itu. Tidak, dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika ini terus berlanjut, Gucci pemakan surga mungkin tidak akan bisa melindunginya. Tampaknya dia harus bergerak. Memikirkan hal ini, Lin Suan terbang menuju kota terdekat. Dia muncul di sana dan menantang beberapa anak ajaib, yang menyebabkan keributan. Ya ampun, dia Lin Woody. Mustahil, bukankah dia ada di laut hitam? Mengapa dia muncul di sini? Apakah itu klon? Tidak, aku dapat merasakan aura mengerikan dari tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Itu tubuh aslinya. Seruan demi seruan terdengar silih berganti. Tak lama kemudian, berita itu pun tersebar. Orang itu benar-benar muncul di benua Alyot. Banyak orang terkejut. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke benua Al-Qaid. Laut hitam. Setelah orang-orang di dinasti 10 ribu naga menerima berita itu, mereka menjadi gila. Bagaimana itu mungkin? Apakah mereka yakin? Anak itu ada di benua Alyot. Bukankah dia ada di suku naga laut hitam? Mereka yakin, seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, seorang jenius telah bertarung dengannya. Itu adalah tubuh ilahi sembilan yang. Itu adalah tubuhnya yang sebenarnya. Berengsek. Ayo kita pergi dan membunuhnya. Para pembangkit tenaga listrik dinasti 10 ribu naga membubung ke langit dan berhenti menyerang suku naga laut hitam. Mereka pergi ke benua Alyot. Apakah mereka berhenti menyerang? Orang-orang suku naga laut hitam menghela nafas lega. Suku naga merah mengerutkan kening. Lin Suan mungkin tahu bahwa kami sedang diserang, jadi dia keluar. Aku ingin tahu apakah anak itu bisa menghindari serangan itu. Benua Alyot. Pada hari itu, mereka juga ketakutan. Mereka bisa merasakan senjata ekstrim terbang di langit. Orang-orang Ras Phoenix juga bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Klan Tianpeng, klan Takdir, dan keluarga kuno lainnya juga terkejut. Mereka hanya mengirim beberapa orang untuk menyelidiki dan memanggil kembali sebagian besar kaisar mereka. Ketika dinasti 10 ribu naga tiba, Lin Suan telah menghilang. Hal ini menyebabkan banyak orang menggertakkan gigi. Yang lain juga mendesah. Metode ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bintang kaisar yang terkubur sangat besar. Mustahil menemukan pihak lain jika ia menemukan tempat untuk bersembunyi. Diagram 10 ribu naga memancarkan aura jiwa. Sang pangeran telah dikutuk. Ini adalah sebuah petunjuk. Mata leluhur Ras Naga berbinar. Mereka membentuk segel tangan dan mencari. Pada saat berikutnya, mereka mendengus dingin dan pergi. Pegunungan yang tak berujung itu sunyi senyap. Tiba-tiba, 10 ribu naga turun, menembus segalanya. Di dalam pegunungan. Di sebuah gua, Lin Suan duduk bersilah. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Sialan, aura diagram 10 ribu naga. Pihak lain telah menemukannya. Bagaimana ini mungkin? Lin. Dia memanggil binatang dimensi dan langsung berteleportasi, menghindari serangan mematikan itu. Pada saat berikutnya, sayap dewa iblis di punggungnya terbuka, dan dia langsung melarikan diri. Nak, bisakah kau melarikan diri? Ketika dinasti 10 ribu naga melihat pemandangan ini, mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Lin Suan terus bergerak maju mundur. Dia bahkan mulai membakar energinya. Namun, setiap kali dia menghilang selama beberapa hari, dinasti 10 ribu naga akan mampu menemukannya dengan akurat. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menghancurkan auranya, pihak lain masih akan dapat menemukannya. Wajahnya menjadi gelap. Apa masalahnya? Apakah karena mayat pangeran naga ada bersamanya? Seharusnya tidak. Pihak lain seharusnya tidak dapat mendeteksi dunia pedang. Mungkinkah? Lin Suan teringat bahwa sebelum pangeran naga meninggal, dia pernah mengutuknya. Saat itu, dia tidak mempedulikannya. Mungkin itu karena kekuatan kutukannya. Dia tidak yakin apakah itu kekuatan kutukan atau mayat pangeran naga. Dia memutuskan untuk mencobanya. Dia memasuki dunia pedang untuk melihat apakah pihak lain masih bisa menemukannya kali ini. Kali ini, sebulan telah berlalu, tetapi pihak lain masih belum menemukannya. Hal ini membuat Lin Suan menghela nafas lega. Dunia pedang sangatlah misterius dan mengisolasi semua aura. Dilihat dari keadaannya, di dunia ini, pangeran naga merupakan petunjuk atau petunjuk kutukan. Dalam sebulan terakhir, dinasti 10.000 naga menjadi gila. Mereka tidak bisa merasakan aura pihak lain. Pihak lainnya menghilang begitu saja. Lucu sekali. Mereka sudah menemukan petunjuk tentang kutukan itu. Bahkan jika pihak lain pergi, mereka akan bisa merasakannya. Kecuali pihak lain melarikan diri ke ujung alam semesta, informasi petunjuknya akan menjadi sangat lemah. Tetapi dengan kekuatan pihak lain, bagaimana dia bisa secepat itu? Lalu mengapa mereka tidak bisa merasakan aura pihak lain? Orang-orang di dinasti 10.000 naga menjadi gila. 5.175 Setelah setengah bulan berikutnya, Lin Suan keluar dari dunia pedang. Seketika, orang-orang dari dinasti 10.000 naga merasakan auranya dan menyerbu lagi. Lin Suan dengan cepat melarikan diri dan memasuki dunia pedang. Kali ini, dia benar-benar menghilang. Sialan, setelah menunggu selama setahun, orang-orang dari dinasti 10.000 naga tidak merasakan aura Lin Suan lagi. Mereka gila. Leluhur dinasti 10.000 naga berkata, dia pasti berada di benua Yuheng dan tidak melarikan diri. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus menunggu? Tetua dinasti 10.000 naga mengerutkan kening. Jika pihak lain tidak keluar dalam 100 tahun, apakah kita harus menunggu 100 tahun? Mereka tidak mampu menunggu sama sekali. Pihak lainnya masih muda. Setelah 100 tahun mengasingkan diri, kekuatannya berhasil menembus dan menyapu dunia. Adapun mereka, mereka terburu-buru untuk membalas dendam. Orang yang membunuh pangeran naga adalah Lin Suan, tetapi ada empat orang yang menyerang pangeran naga. Sekarang, mereka tidak dapat menemukan Lin Suan. Bagaimana dengan tiga lainnya? Anak ini terlalu jahat dan punya banyak metode. Kirim orang untuk tinggal di benua Yuheng untuk mencari keberadaannya. Pada saat yang sama, kami akan mengejar tiga orang lainnya dan menyerang siapa saja yang ada hubungannya dengan mereka. Gunakan semua kekuatan yang ada di bawah kita untuk menyebarkan berita itu. Mari kita sebarkan beritanya. Mari kita lihat apakah anak itu akan keluar ketika dia mengetahui bahwa semua orang dan sekte yang terkait dengannya telah musnah. Ayo pergi. Leluhur dinasti 10.000 naga pergi bersama anak buahnya. Selanjutnya, dinasti 10.000 naga mengirimkan perintah. Ras naga laut, ras naga petir, ras naga terbang, ras biru, dan ras bulu. Semua keluarga dan sekte yang terkait dengan mereka pindah. Mereka dengan gila menyerang keluarga dan sekte yang terkait dengan Lin Suan. Pada saat yang sama, dinasti 10.000 naga mencari monyet, penerus Dano Giok, dan penerus Kaisar Biru. Akhirnya, setelah mengeluarkan usaha yang tak ada habisnya, mereka mengetahui bahwa penerus Dano Giok adalah Murong King Cheng dari Ras Phoenix. Mereka sekali lagi menyerang benua Yuheng dan tiba di Ras Phoenix. Serahkan Murong King Cheng atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pemimpin klan Phoenix melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Mata burung Phoenix tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dinasti 10.000 naga menyerang dengan ganas dan diagram 10.000 naga meledak. Aku tidak takut padamu. Ayah dan anak klan Phoenix bergerak, dan senjata ekstrim klan Phoenix juga meletus. Pada saat yang sama, senjata dao ekstrim lainnya meletus, menghantam diagram 10.000 naga hingga hancur. Kekuatan Menara Desolate Kuno Leluhur tua dari dinasti 10.000 naga berteriak marah. Murong King Cheng, seperti yang diharapkan, kau ada di sini. Keluarlah dan terima kematianmu. Murong King Cheng berdiri di kehampaan dengan Menara Desolate di tangannya dan berkata dengan dingin. Sialan kau, pangeran naga. Kembalilah. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga sangat marah. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkan Danau Giok sekarang? Mereka bersiap untuk pergi dan menyerang Jadepul. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, Jika kamu berani menghancurkan Danau Giok, aku akan menghancurkan Istana Seribu Naga. Kau hanya punya satu senjata pamungkas dan kau simpan di tubuhmu. Selama kau pergi, aku akan membawa orang untuk memusnahkan dinasti 10.000 naga. Sial, orang-orang dinasti 10.000 naga itu gila. Itu memang benar. Mereka dapat menghancurkan Danau Giok karena menara Desolate Danau Giok berada di tangan Murong King Cheng. Mereka berada dalam situasi yang sama. Jika mereka menyapu dunia dengan diagram 10.000 naga, markas mereka akan berada dalam bahaya. Bagus, Murong King Cheng. Tunggu saja. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga menggertakkan giginya. Murong King Cheng ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Dengan Desolate Tower dan dukungan Ras Phoenix, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat mengalahkannya. Mereka hanya bisa menyerah. Selanjutnya, mereka mengejar monyet dan penerus Azure Tirk. Mereka benar-benar menemukan monyet itu, dan banyak sekali orang yang mengejarnya. Setelah pertarungan hebat, monyet itu terluka dan pergi. Akan tetapi, mustahil bagi orang-orang dinasti 10.000 naga untuk membunuh monyet itu. Tongkat besi di tangan monyet itu terlalu menakutkan. Bahkan bisa jadi itu adalah senjata yang ekstrim. Mereka tidak berhasil, tetapi pengejaran tidak berhenti. Adapun penerus Azure Tirk, dia lebih misterius dan mereka tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Namun, Yan Ruyu mengambil inisiatif untuk berjalan keluar dan memanggil monyet itu ke Gunung Kaisar Iblis. Sialan, ternyata itu orang-orang Gunung Kaisar Iblis. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga bergegas datang dengan niat membunuh dan menyerang Gunung Kaisar Iblis. Namun, penerus Azure Tirk, Yan Ruyu, juga memiliki senjata ekstrim di tangannya. Meskipun kekuatan Gunung Kaisar Iblis ditekan, mereka masih berhasil melindunginya. Terlebih lagi, si monyet datang ke Gunung Kaisar Iblis dan dua senjata ekstrim menekan gambar 10.000 naga. Orang-orang di dinasti 10.000 naga menjadi gila karena marah. Yang lain juga terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, dinasti 10.000 naga telah menyerang bintang Kaisar terkubur dengan gila-gilaan. Adapun orang-orang di bintang Kaisar terkubur, mereka sangat ketakutan. Setiap hari, akan ada berita besar. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa dinasti 10.000 naga tidak dapat membunuh satu pun dari mereka. Pada saat yang sama, mereka juga tahu mengapa pangeran naga meninggal. Lin Suan memiliki Heaven Swallowing Jar, yang merupakan setengah dari senjata ekstrim. Tiga orang lainnya bahkan lebih kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki senjata ekstrim. Empat senjata ekstrim digunakan melawan satu pangeran naga. Aneh rasanya jika pangeran naga tidak mati. Lin Suan terlalu menakutkan. Bahkan teman-temannya pun sangat menakutkan. Banyak sekali orang yang ketakutan. Bahkan para pangeran pun mengerutkan kening. Ekspresi kilin serius. Sepertinya dia harus berhati-hati di masa depan. Empat senjata ekstrim memang sulit dihadapi, tetapi dia tidak takut. Hanya bisa dikatakan bahwa pangeran naga terlalu ceroboh dan bodoh. Sekarang setelah dia tahu bahwa teman-teman pihak lain begitu kuat, dia tentu tidak akan membiarkan orang-orang ini bergabung. Dia harus mengalahkan mereka satu per satu. Tentu saja, dia akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Dia akan membiarkan orang-orang ini bertarung dengan dinasti 10 ribu naga terlebih dahulu. Akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka. Perlombaan Kun Peng Hukum Yin Dan yang mengelilingi mereka, tetapi pada saat ini, suasananya luar biasa sunyi. Ras Kun Peng kadang-kadang mengumpulkan informasi. Pada saat yang sama, mereka juga mengambil tindakan defensif. Kun Peng San mereka mengasingkan diri dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menerobos ke alam petapa tertinggi. Pada hari ini, langit runtuh dan bumi retak. Dengan raungan panjang, cahaya hitam dan putih berubah menjadi pedang dewa yang melesat ke awan. Aura luas seorang bijak agung terbang keluar dari ruang rahasia. Perlombaan Kun Peng sangat gembira. Hebat, dia berhasil. Kun Peng San akhirnya berhasil menerobos. Ras Kun Peng berjalan mendekat dan berdiri di depan ruang rahasia dengan penuh semangat. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Pintu perlahan terbuka dan seorang pria yang dikelilingi oleh energi hitam dan putih muncul. Dia seperti Dewa Yin dan Yang. Matanya bagaikan kilat dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Kekuatanku sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Lin Woody, kali ini aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku. Dengan mendengus dingin, langit runtuh dan bumi retak. Pada saat yang sama, dia berkata, kirim tantangan ke Lin Woody. Saya ingin menantangnya. Pada saat yang sama, katakan padaku, apakah Pangeran Naga sudah berhasil menerobos. Kun Peng San sebelumnya bertukar tiga pukulan dengan Lin Suan dan pergi setelah kalah. Sekarang kultivasinya telah meningkat, hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menantang Lin Suan. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia tidak pernah takut terhadap siapapun yang berada pada level yang sama dengannya. Tentu saja, dia juga khawatir tentang Pangeran Naga. Pangeran ini tidak lebih lemah darinya. Apakah dia sudah berhasil sebelum dia? Di depannya, para ahli ras Kun Peng tercengang dan memasang ekspresi aneh. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa yang salah? Kun Peng San mengerutkan kening. Mungkinkah Pangeran Naga berhasil menerobos sebelum aku? Orang ini sangat cepat. Huff, aku akan menantangnya juga. Aku ingin menginjak-injaknya di bawah kakiku. 5176 Seorang tetua klan Kun Peng berjalan keluar dan berkata, Yang Mulia, Pangeran Naga sudah mati. Apa? Kun Peng si tercengang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia bertanya, Apakah Pangeran Naga kalah dari Lin Suan lagi? Tetua di depan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia tidak kalah, dia meninggal. Pupil mata Kun Peng si mengerut, dan jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. Pangeran Naga telah mati. Dia seorang kaisar. Dia sudah meninggal. Siapa yang melakukannya? Dia bertanya dengan cepat. Ya Tuhan, sudah berapa tahun aku tak mengasingkan diri? Tiga tahun. Seorang kaisar telah wafat. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Wudi yang membunuhnya, kata seorang tetua. Kun Peng si merasa penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Dia berteriak dengan marah, Apa yang kau katakan? Lin Wudi membunuhnya. Lin Wudi sudah memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa hati daunnya akan runtuh. Dia mengakui bahwa Lin Suan kuat. Dia adalah orang pertama yang berhasil menembus alam sage agung. Dia bahkan bisa mengalahkannya dan pangeran naga. Tetapi kekalahan dan kematian adalah dua hal yang berbeda. Sebagai kaisar, mereka memiliki senjata yang sangat kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka dikalahkan, mereka tidak akan mati. Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Kun Peng Zi meraung dengan gila. Yang Mulia, Jangan cemas. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Melihat aura Kun Peng Zi yang tidak stabil, para tetua klan Kun Peng juga khawatir. Yang Mulia, stabilkan hati daun Anda dan dengarkan saya perlahan-lahan. Mereka menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Ekspresi Kun Peng Zi sangat serius. Itu bukan seperti yang dia pikirkan. Bukan Lin Suan yang membunuhnya sendirian. Sebaliknya, itu adalah sekelompok kekuatan besar dan tiga senjata ekstrim. Bahkan mungkin ada empat senjata ekstrim. Sialan, Lin Woody ini benar-benar punya cara seperti itu. Pantas saja pangeran naga meninggal. Belum lagi pihak lain, bahkan jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia pasti akan mati. Monyet, penerus kolam giok dan penerus kaisar king. Kun Peng Zi mengerutkan kening. Di antara mereka, dia sudah tahu bahwa penerus jade pool adalah murong king cheng. Dia adalah Phoenix tujuh warna dari klan Phoenix. Dia tidak tahu siapa penerus kaisar king, tetapi pihak lainnya ada di gunung kaisar monster. Adapun asal-usul monyet ini, agak misterius. Keturunan kaisar agung macam apa ini? Apakah batang besi di tangannya merupakan senjata ekstrim? Mereka yang berasal dari ras Kun Peng juga mengerutkan kening. Identitas monyet itu sedikit menakutkan, seolah-olah dapat ditelusuri kembali ke sejuta tahun yang lalu. Sejuta tahun yang lalu. Kun Peng Zi mengerutkan kening. Siapa yang tahu tentang sesuatu yang terjadi begitu lama? Namun, terlepas dari identitas mereka, Kun Peng Zi masih mengingat mereka di dalam hatinya. Berhati-hatilah di masa mendatang. Namun, orang-orang dari klan Kun Peng mengatakan bahwa situasi mereka tidak baik. Dinasti 10.000 naga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memburu orang-orang ini. Selanjutnya, klan dan sekte yang terkait dengan orang-orang ini semuanya diserang. Banyak klan dan sekte telah hancur, dan banyak ahli telah tumbang. Ini adalah perang yang mungkin berlangsung selama bertahun-tahun. Itulah yang terjadi. Tetua lainnya berkata, Yang Mulia, Anda harus tetap tinggal di klan dan berkultivasi selama kurun waktu ini. Kun Peng Zi mengangguk. Apa yang mereka katakan benar? Semua klan dan sekte yang terkait dengan Divine Union telah terpengaruh. Bahkan keluarga anggota persatuan ilahi pun ditindas. Beberapa di antaranya langsung hancur berkeping-keping. Adapun sekte-sekte papan atas itu, mereka telah lama menutup pintunya, tetapi mereka masih terluka. Bagaimanapun juga, hari-hari mereka sangatlah sulit. Dinasti 10.000 naga menyebarkan berita itu. Mereka adalah orang-orang yang membuat linsuan dan yang lainnya menjadi gila. Kemudian, mereka akan keluar untuk membalas dendam. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan. Meskipun pihak lain memiliki banyak senjata kaisar, fondasi mereka tidak sekuat ras kaisar. Fondasi ras kaisar melampaui segalanya. Ketika tiba saatnya untuk bersaing dalam hal ketahanan, mereka pasti akan mampu menyapu semuanya. Jika beberapa senjata kaisar tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, diagram kunci serbaguna satu kunci akan mampu menyapu semuanya. Lebih baik merebut senjata musuh. Oleh karena itu, mereka harus bergerak, tanpa memperdulikan harganya. Malah, mereka mulai dengan panik menyapu seluruh alam semesta. Mereka datang untuk menduduki sumber daya tersebut. Dinasti 10.000 naga bisa dikatakan telah memulai mode yang paling gila. Dalam sekejap, alam semesta menjadi gelap. Akibatnya, para ahli jenius teratas semuanya mengasingkan diri untuk menghindari krisis ini. Di dalam dunia pedang, Lin Suan telah berkultivasi. Dia tahu bahwa dinasti 10.000 naga pasti tidak akan menyerah. Tidak ada gunanya baginya untuk keluar sekarang. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Ketika kekuatannya meningkat, dia akan membunuh dinasti 10.000 naga bersama monyet, King Cheng, dan yang lainnya. Pada saat itu, dia akan langsung menghancurkan dinasti 10.000 naga. Mata Lin Suan meledak dengan niat membunuh yang tajam. Di sampingnya adalah mayat pangeran naga. Dia harus mengakui bahwa tubuh pihak lain itu penuh dengan harta karun. Naga api neraka segera menyerbu dan berkata, Ya Tuhan. Nak, makhluk macam apa yang telah kau bunuh? Mengapa saya merasa begitu takut saat merasakan garis keturunannya? Lin Suan meliriknya dan berkata, Kau tidak mengenalnya, kan? Dia adalah keturunan kaisar naga. Apa? Kau membunuh putra seorang kaisar. Dan dia adalah putra kaisar dari ras naga. Bagaimana Anda melakukannya? Sebagai seorang ahli top, naga api neraka tentu tahu betapa menakutkannya putra kaisar itu. Membunuh putra kaisar sama sulitnya dengan naik ke surga. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Kau hanya tahu bahwa sebaiknya kau bersikap baik. Jika tidak, aku punya kemampuan untuk menghancurkanmu. Naga api neraka menggelengkan kepalanya. Kita adalah teman, bagaimana kita bisa bertarung? Itu akan merusak persahabatan kita. Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum. Hei hei, mari kita bertemu dan berbagi cerita. Dia menginginkan sedikit darah daging pangeran naga. Lin Suan meliriknya. Tidak mungkin, ini semua milikku. Sialan, nak, jangan pelit begitu. Beri aku setetes darah esensi, oke? Baiklah, karena kamu pernah membantuku menekan para ahli sebelumnya, aku akan memberimu setetes darah esensi. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan naga api neraka menangkapnya. Hahaha, terima kasih banyak. Dia bergegas masuk dan mulai memperbaikinya. Lin Suan juga membentuk segel dengan telapak tangannya untuk menyempurnakan kekuatan pihak lain. Ini jelas merupakan harta karun. Lin Suan menyerapnya dengan sekuat tenaga. Dia merasakan kultivasinya meningkat. Pada saat yang sama, Graveyard of Stars juga dilanda kekacauan. Beberapa senjata kaisar telah bertabrakan dan menyapu tempat ini, mengubahnya menjadi tanah kematian. Tidak seorang pun berani mendekat. Namun, sebuah siluet muncul di sana. Orang ini memiliki wajah yang tampan, dan ada pusaran hitam di matanya. Ketika kekuatan mengerikan itu mendekatinya, mereka ditelan. Dia adalah Yao Guang. Pada saat ini, dia menggunakan teknik melahap langit iblis untuk datang ke sini dan melihat-lihat. Dia mendengar bahwa beberapa orang suci agung telah meninggal di sini. Apakah mereka semua dipukuli hingga menjadi kabut berdarah? Senjata kelas ekstrim memang kuat. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menelan langit dan bumi. Masih ada kabut berdarah yang tersisa di dunia, dan kabut itu dengan cepat berkumpul ke arahnya. Itu ditelan olehnya. Tidak, itu terlalu sedikit. Dia tidak mau menyerah dan terus mencari. Pangeran naga telah mati. Apakah jasadnya dibawa pergi? Lin Suan terkutuk itu, dia tidak meninggalkan apapun untukku. Dia datang ke sini kali ini untuk menemukan tubuh pangeran naga. Jika dia dapat melahap putra raja, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Tetapi sekarang, tampaknya apa yang diinginkannya telah diambil oleh pihak lain. Huff, sialan, Lin Suan, tunggu saja. Suatu hari, aku akan menelanmu juga. Topless pemakan langit itu milikku. Mata Yao Guang dipenuhi dengan niat membunuh. 5177 Dinasti 10 ribu naga tidak menyerah. Pada saat yang sama, mereka mulai mencari sekutu baru. Bagaimanapun, mereka hanya punya satu senjata ekstrim dan itu terlalu berbahaya. Mereka menemukan Zimanshan dan keluarga Gu. Mereka telah mengetahui tentang keluhan antara Zimanshan dan Lin Suan. Mereka berdua adalah musuh sehingga mereka siap bekerja sama dengan Zimanshan. Di aula utama Zimanshan, penguasa Zimanshan menatap ke arah ahli dinasti 10 ribu naga dan tersenyum. Mungkin saja untuk bekerja sama, tetapi aliansi pihak lain memiliki terlalu banyak senjata ekstrim. Ahli dinasti 10 ribu naga itu mencibir dingin. Oke, kita sudah tahu. Meskipun Zimanshan milikmu tidak memiliki kaisar, kamu memiliki senjata ekstrim, kuali pola naga. Aku benar, kan? Pupil mata penguasa istana Zimangecil. Karena kau sudah tahu, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Baiklah, tapi biarku perjelas. Setelah membunuh Lin Suan, kita harus membagi warisan kaisar bumi dengannya. Itu bukan masalah. Ahli dinasti 10 ribu naga itu mengangguk. Penguasa istana Zimlanjutkan. Dia masih memiliki dua harta karun. Guci Penelan Surga dan Jiwa Pedang Naga Agung. Jiwa Pedang Naga Agung adalah milik ras naga dan mereka tidak menginginkannya. Namun, Guci Penelan Surga harus diberikan kepada mereka. Ekspresi leluhur tua dinasti 10 ribu naga itu gelap dan dingin. Dia memikirkannya cukup lama sebelum mengangguk. Oke, tidak masalah, ini kesepakatan. Penguasa istana Zim tersenyum. Kemudian, dia mengucapkan selamat bekerjasama. Setelah itu, para kultifator alam istana Valet juga mulai mencari Lin Suan. Dinasti 10 ribu naga datang ke keluarga Gu. Mereka berdiskusi dengan keluarga Gu. Keluarga Gu sedikit ragu tetapi atas desakan Gu Feng, mereka setuju untuk bekerjasama. Gu Feng benar-benar ingin membunuh Lin Suan. Terlebih lagi, dinasti 10 ribu naga sepakat bahwa setelah Lin Suan meninggal, mereka akan memberikan keluarga Gu salinan tubuh Dewa Sembilan Yang dan Kitab Suci Kuno Kaisar. Keluarga Gu tidak memedulikan hal-hal lain tetapi memiliki Kitab Suci Kuno Kaisar sangatlah penting untuk perkembangan mereka. Mereka tidak bisa menolaknya. Begitu saja, dinasti 10 ribu naga mengumpulkan dua kekuatan. Dengan cara ini, bahkan jika mereka dalam bahaya, mereka dapat mengeluarkan tiga senjata ekstrim untuk memblokir. Dapat dikatakan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Tiba-tiba, situasi Lin Suan dan yang lainnya menjadi lebih berbahaya. Di sisi lain, di dalam dunia pedang, Lin Suan telah berkultifasi. Kultifasinya telah meningkat pesat, tetapi masih jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat menerobos ke tingkat menengah Sagi Agung. Akan tetapi, dibandingkan saat dia baru saja menerobos, wilayah kekuasaannya jauh lebih stabil. Kekuatannya juga tumbuh dengan stabil. Tetapi saat ini, ada satu hal yang membuatnya pusing, yaitu ia tidak dapat meninggalkan dunia pedang. Begitu dia pergi, orang-orang dinasti 10 ribu naga akan menemukan dan memburunya. Dinasti 10 ribu naga dapat mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghidupkan kembali senjata ekstrim. Namun dia tidak bisa, dia tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, ia harus memikirkan suatu cara. Lin Suan mengerutkan kening, itu semua karena kutukan pangeran naga. Dia mencoba menggunakan jiwa pedang naga agung untuk menghancurkannya. Namun, jiwa itu dilepaskan oleh pangeran naga sebelum dia meninggal. Itu sangat aneh. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak mampu menghancurkan kekuatan ini. Dia memanggil naga api neraka. Keduanya berdiskusi. Naga api neraka belajar sebentar dan akhirnya menemukan solusi. Menggunakan jiwa pedang naga besar sebagai segel, dia menyegel aura Lin Suan untuk sementara. Dengan cara ini, dia bisa menghindari deteksi. Namun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Ini sangat berbahaya bagi Lin Suan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa pedang naga agung setara dengan toples penelan surga. Itu setara dengan setengah senjata ekstrim. Lin Suan memikirkannya dan berkata, tidak apa-apa. Selama mereka tidak menggunakan senjata ekstrim, saya tidak perlu menggunakan jiwa pedang naga agung. Adapun yang lainnya, itu tidak cukup bagiku untuk menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Ini bukan rencana jangka panjang. Lin Suan tahu bahwa dia hanya ingin mendapat kesempatan untuk keluar. Setelah keluar, dia akan menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Selanjutnya, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga agung untuk menyegel auranya. Kemudian, dia berjalan keluar. Setelah meninggalkan dunia ini, Lin Suan mulai menunggu. Dia menunggu selama lima hari, tetapi tidak ada yang datang. Dia menghela nafas lega. Untungnya, metode ini bisa dilakukan untuk sementara. Selanjutnya, ia harus menemukan cara untuk memecahkannya. Dengan lambayan tangannya, jubah hitam muncul di tubuhnya dan menutupi tubuhnya. Lalu, dia merobek kekosongan itu dan menghilang. Mengenai masalah Lin Woody dan dinasti 10.000 naga, seluruh bintang kaisar terkubur terkejut. Pada saat yang sama, masalah lain pun terungkap. Awalnya hanya di beberapa klan, kemudian menyebar ke segala penjuru. Yang pertama menerima berita itu adalah klan Gagak Emas. Namun mereka tidak dapat memblokir berita ini. Tak lama kemudian, klan lain pun mengetahuinya. Peristiwa ini tidak terjadi di Burid Emperor Star. Melainkan, terjadi di luar Burid Emperor Star. Di langit berbintang, ada matahari di dekat bintang kaisar yang terkubur. Itu sangat menakutkan. Ketika orang-orang yang kembali dari luar alam semesta lewat, mereka menemukan bahwa matahari telah berubah. Ada ilusi istana di atasnya. Sungguh misterius. Beberapa orang bahkan mencoba menyelidikinya, tetapi mereka dibakar oleh api dewa matahari yang mengerikan. Namun, masih ada ahli yang kembali dan merekamnya dengan formasi. Ilusi istana matahari ditransmisikan kembali. Setelah klan gagak emas mendapatkannya, mereka terkejut. Mereka menemukan bahwa itu adalah istana dewa matahari. Ini mengejutkan mereka. Klan gagak emas mereka dulunya tinggal di matahari. Ia menelan api matahari untuk membentuk api gagak emas. Itu sangat menakutkan dan diagungkan oleh banyak orang. Selain itu, hanya ada satu orang yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. Kaisar Agung Siang yang legendaris. Istana dewa matahari kemungkinan besar adalah istana Kaisar Agung Siang. Memikirkan kemungkinan ini, mereka menjadi sangat gembira. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Marsial Monark bersifat misterius dan agung. Jika mereka bisa mendapatkannya, klan mereka akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Bahkan mungkin saja Kaisar Agung gagak emas akan muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Oleh karena itu, hal pertama yang terpikir oleh mereka adalah memblokir berita tersebut dan segera pindah. Mereka menuju ke Istana Dewa Matahari. Namun, berita ini tidak sampai ke klan mereka. Oleh karena itu, sudah terlambat bagi mereka untuk memblokirnya. Klan dan sekte lain juga telah mendapatkannya. Segera, seseorang menyadari bahwa itu adalah Istana Dewa Matahari. Kemungkinan besar itu adalah Istana Kaisar Besar Siang. Surga. Apakah ada warisan Kaisar Agung di dalamnya? Sekalipun tidak ada, pasti ada peninggalan dan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Mungkin mereka dapat memahami daus orang Kaisar Agung. Banyak sekali orang yang menjadi gila. Pada saat ini, mereka bersiap menuju ke Istana Dewa Matahari. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Berita itu menyebar dari kota kuno Taiking dan menyebar ke seluruh benua Al-Kaid. Kemudian, ia menyapu seluruh bintang Kaisar terkubur. Banyak sekali orang yang mempelajarinya. Pada saat ini, mata klan leluhur dan sekte besar semuanya merah. Tak lama kemudian, para ahli yang tak tertandingi pun datang. Namun, berita itu datang lagi. Mereka yang datang diblokir. Apa yang sedang terjadi? Semua orang ketakutan. Mungkinkah mereka hanya bisa melihat Istana Dewa Matahari dan tidak bisa masuk? Tak lama kemudian, mereka mengetahuinya. Istana Dewa Matahari ini sangat misterius. Ketika para gritsage biasa masuk, mereka akan terbakar menjadi abu oleh api. Sedangkan untuk para gritsage di puncak, mereka akan terhalang oleh sebuah penghalang dan tidak dapat masuk. 5178. Ada penghalang. Tak lama kemudian, para ahli ini menyelesaikan penyelidikan mereka. Para orang suci tertinggi puncak dibatasi oleh kultivasi mereka dan tidak dapat masuk. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di bawah puncak orang suci tertinggi yang bisa masuk. Dan karena kobaran api yang mengerikan, para Supreme Saint biasa pasti akan mati jika mereka masuk. Pada akhirnya, hanya mereka yang berada di tahap Supreme Saint tengah dan akhir yang bisa masuk. Setelah menyelidiki, klan leluhur dan sekte besar segera mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka mengumpulkan orang-orang dari dua alam ini. Di antara mereka, mendiang orang suci tertinggi sebagian besar bersiap untuk maju dengan senjata suci yang sakral. Tentu saja, mereka juga melihat ini sebagai sebuah pengalaman, jadi mereka juga membawa sekelompok murid jenius yang luar biasa. Dalam sekejap, orang-orang ini berangkat. Bukan hanya keluarga-keluarga ini, orang-orang dari ras Kaisar juga pindah. Keluarga mereka telah menghasilkan Kaisar sebelumnya. Mereka juga tahu betapa mengerikannya seorang Kaisar, jadi mereka tidak bisa melewatkan apapun yang berhubungan dengan Kaisar. Keluarga Gu, keluarga Ye, klan Kunpeng, dan klan Phoenix semuanya pergi. Istana Seribu Naga juga bersiap untuk bergerak. Mereka mengirim sebagian orangnya. Kebanyakan dari mereka masih mencari di sini. Di antara mereka, mereka telah berdiskusi apakah Lin Suan akan pergi atau tidak. Namun mereka dengan cepat menolaknya. Kalau anak ini benar-benar berani, dia pasti akan mencari mati. Seseorang harus tahu bahwa pihak lain mempunyai kutukan padanya. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya tinggal di suatu tempat ajaib dan tidak bisa keluar. Begitu dia keluar, mereka akan segera mengetahuinya. Dan tempat ajaib ini, mereka menduga kemungkinan besar merupakan tanah terlarang kematian seperti gunung abadi. Namun mereka tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Mereka menduga bahwa Lin Suan tidak akan pergi, maka sebagian besar ahli ras naga juga tidak akan pergi. Bagaimanapun, pangeran naga telah jatuh. Mereka hanya bisa membunuh Lin Suan untuk melampiaskan kebencian mereka. Mereka tidak peduli dengan harta lainnya. Ketika Lin Suan mendengar berita itu, dia juga terkejut. Istana Dewa Matahari. Dia tidak menyangka akan muncul Istana Kaisar lain. Sejujurnya, dia sangat tergoda. Dia lebih membutuhkan kekuatan bumi daripada ras Kaisar tersebut. Naga Api Neraka juga terkejut. Istana Dewa Matahari, Istana Kaisar Siang. Luar biasa, dia tidak menyangka hal itu akan muncul saat ini. Lin Suan berkata, kau kenal Kaisar ini. Naga Api Neraka berkata, saya mendengar bahwa Kaisar ini juga sangat menakutkan. Dewa Matahari Ungu Api sangat menakutkan. Konon katanya saat dia masih muda, dia pernah bertarung dengan Klan Gagak Emas. Dia menyapu bersih Klan Gagak Emas. Klan Gagak Emas berada di ambang kemunduran. Kemudian, dia bertempur di seluruh dunia dan menjadi Kaisar Agung. Bocah, pergi ke sana bagus untukmu. Lagipula, kamu juga mengolah tubuh Ilahi Sembilan Yang. Dan ada kemungkinan lain, jika kau dapat menemukan untayan api Ilahi Matahari Ungu. Mungkin aku dapat menggunakan kekuatan api suci untuk membakar kutukanmu. Mata Lin Suan berbinar, benarkah? Saat ini, kutukan ini memberinya sakit kepala hebat. Tentu saja itu nyata. Jika itu benar-benar api yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung, kutukan Pangeran Naga tidak akan berarti apa-apa. Baiklah, mari kita pergi ke istana matahari juga. Sosok Lin Suan melintas saat ia dengan cepat terbang menuju luar angkasa. Di langit berbintang di alam semesta, matahari bersinar terang. Dari waktu ke waktu, ilusi istana akan muncul di atasnya. Yang lebih mengejutkan adalah adanya makhluk kuat yang memasuki matahari dari waktu ke waktu. Mereka menerobos api dan tiba di bintang. Matahari juga merupakan bintang, tetapi ada api di atasnya. Itu sangat menakutkan. Akibatnya, tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di sini. Tentu saja, ini tidak mutlak. Misalnya, burung gagak emas yang legendaris hidup di atas matahari. Selain itu, ada juga beberapa makhluk hidup yang sangat menakutkan yang akan muncul di sini. Jumlah mereka sedikit, tetapi satu di antaranya amat menakutkan. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam turun dari langit. Ketika ia mendarat di matahari, api di sekitarnya dengan ganas menyerbu, ingin mencabik-cabiknya. Dia mendengus dingin, api memasuki tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Pria berjubah hitam ini adalah Lin Suan. Yang lainnya takut dengan matahari, tetapi dia merasa sangat nyaman saat tiba. Api di sini merupakan sumber daya tak kasat mata bagi tubuh ilahi sembilan yang. Oleh karena itu, Lin Suan merasa seperti berjalan di tanah datar di sini. Matahari ini benar-benar tempat yang bagus. Jika aku berkultivasi di sini, tubuh ilahi sembilan yang kumungkin akan meningkat pesat. Lin Suan merasa gembira. Tak lama kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Matahari terlalu besar, dia tidak tahu di mana Istana Kaisar Agung berada. Itu hanya ilusi. Sangat sulit ditemukan. Eh, Lin Suan tiba-tiba tertegun. Dia merasakan aura yang familiar. Itu adalah aura Samsara, enam jalan pengembara. Apakah pihak lainnya ada di sini juga? Lin Suan pernah bertarung dengan penggarap enam jalan di kota kuno sebelumnya. Dia adalah seorang gritsage yang sangat menakutkan. Namun, dia kemudian ditekan olehnya dan memberi tanda padanya, menjadikannya pelayan pertempurannya. Setelah itu, Lin Suan memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak memperhatikannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang. Ia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya dan memberi perintah. Kemudian, ia menunggu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setelah sekitar setengah hari, sesosok terbang dari jauh dengan aura yang menakutkan. Orang itu berlutut dengan satu kaki dan memberi salam kepada Tuan Muda. Bangunlah, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangguk. Kekuatanmu telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sang penggarap enam jalan sangatlah hormat. Berkat Tuan Muda, saya mendapat pertemuan yang beruntung baru-baru ini. Jika orang lain melihat pemandangan ini di sini, mereka pasti akan terkejut. Sang penggarap enam jalan merupakan seorang bijak agung yang menakutkan. Dia adalah pakar dari sekte enam jalan dan pakar di peringkat asal usul suci. Namun, di depan Lin Suan, dia sangat hormat. Ceritakan padaku tentang situasi di matahari. Apakah ada petunjuk tentang Istana Dewa Matahari? Matahari sangat besar. Sekarang, banyak keluarga, sekte, dan pakar telah tiba. Namun, jangan khawatir. Ada penghalang di sini. Para sage agung puncak tidak bisa masuk. Orang bijak biasa terlalu lemah. Kebanyakan dari mereka adalah orang bijak agung tingkat menengah dan orang bijak agung. Semua orang masih mencari. Namun, saya datang lebih awal dan menemukan beberapa petunjuk. Mata Lin Suan berbinar. Oh, bawa aku ke sana. Dia tidak menyangka penggarap enam jalan mampu menemukan petunjuk. Tuan Muda, silakan ikuti saya. Sang penggarap enam jalan memimpin jalan. Kemudian, dia mulai menceritakan kepada Lin Suan tentang pengalaman sebelumnya. Sebenarnya, Lin Suan tidak membutuhkannya untuk mengatakan apapun. Dia sudah menggunakan tanda jiwanya untuk memeriksa. Kultifator enam jalan menyelamatkan beberapa orang, dan orang-orang ini tampaknya menemukan Istana Dewa Matahari secara tidak sengaja. Setelah terbang sekitar satu hari, Six Patas Kultifator mendarat. Ada retakan besar di depannya, membentuk lembah kecil. Ada susunan yang berkedip-kedip di sekitarnya. Mereka dipasang oleh penggarap enam jalan. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah lorong muncul dalam susunan itu. Kultifator enam jalan mengundang Lin Suan masuk. Saat berikutnya, susunan itu pulih dan keduanya memasuki lembah. Di lembah itu, ada dua sosok. Mereka tampak sangat lemah. Mereka bersandar di dinding gunung, dan pandangan mereka sedikit tumpul. Ketika mereka melihat seseorang datang, tubuh mereka yang gugup bergetar. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah sang penggarap enam jalan, mereka merasa lega. Mereka menghela nafas lega. Senior, kau akhirnya kembali. Tak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka melihat ada orang lain di samping penggarap enam jalan. Itu adalah seseorang yang berjubah hitam. Kultifator enam jalan sangat menghormati orang ini. Hal ini membuat mereka bingung. Siapa yang bisa membuatnya begitu hormat? 5.179. Ceritakan padaku apa yang terjadi padamu. Kata Six Paters dengan suara yang dalam. Ada dua pemuda di depannya. Wajah mereka pucat dan mereka terluka. Mendengar itu, salah satu pemuda menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Situasinya seperti ini. Lima hari yang lalu, sekelompok orang dari keluarga kami sedang mencari. Secara bertahap, kami memasuki sebuah lembah. Awalnya, kami tidak terlalu memikirkannya. Namun, tiba-tiba api yang mengerikan meletus dari lembah itu. Banyak sekali binatang iblis yang berhamburan keluar dan mulai menyerang kami dengan ganas. Banyak anggota keluarga kami yang meninggal. Para tetua kitalah yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengantar kami berdua keluar dari sini. Namun meski begitu, kami nyaris berhasil keluar hidup-hidup. Monster-monster itu mengejar kami. Untungnya, kami bertemu senior. Jika tidak, kami pasti sudah mati. Monster-monster macam apa mereka? Lin Suan mengerutkan kening. Apalagi yang dapat hidup di matahari kecuali Golden Crow. Kedua pemuda itu tampak memikirkan sesuatu. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berkata dengan suara gemetar. Burung gagak. Burung gagak dikelilingi api. Mereka terlalu menakutkan. Kami juga dari keluarga api, tetapi api kami tidak dapat menghentikan mereka. Faktanya, cakar mereka dapat dengan mudah merobek pertahanan kita. Lin Suan mengerutkan kening. Enam jalan berkata, mereka adalah gagak api, gagak api matahari. Mereka adalah binatang dari surga dan bumi. Mereka hidup di matahari dan telah menelan api matahari yang tak berujung. Itulah mengapa mereka begitu menakutkan. Saat aku menyelamatkan mereka, hanya ada beberapa yang mengejar mereka. Itulah sebabnya aku bisa menyelamatkan mereka. Kalau Sun Firecrow banyak sekali, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya bahkan mungkin sudah mati. Begitulah adanya. Lin Suan akhirnya mengerti. Dia melihat ke depan dan berkata, apakah kamu masih ingat lembah itu? Bawa aku ke sana. Mendengar suara itu, kedua pemuda itu tercengang. Karena suaranya juga masih sangat muda. Mereka sangat terkejut. Menurut mereka, orang yang bisa membuat enam jalan begitu dihormati pastilah monster tua yang sangat menakutkan. Tetapi sekarang, mereka merasa bahwa pihak lainnya adalah seorang pemuda. Namun, mereka segera melupakan masalah ini. Karena perkataan pihak lain membuat mereka ketakutan. Pergi ke lembah itu lagi. Mereka segera menggelengkan kepala. Senior, tolong selamatkan kami. Tidak mudah bagi kami untuk keluar hidup-hidup. Jika kita masuk lagi, kita mungkin mati. Jangan khawatir. Bersamaku di sini, kau akan aman. Lin Suan berkata dengan lemah. Dia merasa bahwa lembah itu kemungkinan besar merupakan petunjuk. Karena itu, dia tidak akan melewatkannya. Mereka berdua ragu-ragu. Apakah wajah Six Paters menjadi gelap? Beranikah kau menentang Tuan Muda? Percayakah kau kalau saat ini aku tidak akan mempedulikanmu dan menguburmu di bawah sinar matahari? Keduanya terkejut. Tuan Muda. Pria berjubah hitam di depan mereka memang seorang pemuda. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Senior, tolong ampuni nyawaku. Tuan Muda, tolong ampuni nyawaku. Kami akan pergi. Kami akan memimpin jalan. Oke. Selanjutnya, mereka berdua mulai memimpin jalan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin mengerikan aura api itu. Suhu seluruh kehampaan itu cukup untuk mengubah seorang sein menjadi kabut berdarah seketika. Kedua pemuda itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka berdua berasal dari klan api Li dan merupakan jenius. Sebelumnya, mereka datang ke sini bersama para tetua klan. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Orang-orang yang benar-benar mengambil tindakan adalah para tetua. Mereka tidak takut mengikuti para tetua. Jika mereka harus pergi sendiri, mereka tidak akan mampu mencapainya. Beruntungnya, Lin Suan dan Skateret Cultivator dari Six Paths ada di sini untuk membantu mereka bertahan melawan api. Baru pada saat itulah mereka berdua dapat terbang dengan selamat. Setelah terbang selama sekitar lima hari, mereka berhenti. Vagabon Six Paths mengatakan bahwa disinilah aku menyelamatkan mereka. Lihat, masih ada jejak pertempuran di sekitar, tapi mayat Sun Firecross sudah hilang. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan saat dia melihat sekelilingnya. Dia menganggup dan berkata, mari kita lanjutkan. Kelompok itu terus maju, tetapi Six Paths tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dia hanya bisa mengandalkan kedua pemuda ini. Akhirnya, setelah terbang selama lima hari, mereka tiba. Ada sebuah lembah di depan mereka. Dari luar, kelihatannya sederhana dan mengancam, tetapi kedua pemuda itu tidak berani masuk. Lin Suan menatap Six Paths dan berkata, ayo masuk dan lihat. Tubuh Six Paths Skateret Cultivator berkelebat dan terbang masuk. Setelah masuk, suasana menjadi sangat sunyi. Six Paths terus melangkah maju. Tiba-tiba, api besar muncul di depan mereka. Kemudian, banyak sekali Firecrow yang muncul dan menyerang Six Paths. Upil mata Six Paths mengerut saat dia meninju. Tinju Six Paths menghancurkan segalanya. Banyak Firecrow berubah menjadi kabut berdarah. Namun, jumlah Firecrow terlalu banyak. Six Paths ketakutan. Dia tidak sebanding dengan mereka dan segera mundur. Dia meninggalkan lembah itu. Ingin memasuki lembah itu sendirian. Bukankah dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Pada saat itu, terdengar tawa dingin dari jauh. Lalu, beberapa orang berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria, dan di belakangnya ada dua pria tua dan seorang wanita setengah bayah. Tidak banyak orang, tetapi mereka sangat tenang. Siapa kamu? Six Paths mengerutkan kening. Kedua pemuda itu memang terkejut. Mereka berasal dari Ras Skyfire. Orang-orang di depan memandang kedua pemuda itu dan mendengus. Siapa kalian? Ini adalah balapan api li. Anda tidak dapat masuk hanya dengan sedikit orang saja. Perlombaan api li segera kabur. Kedua pemuda itu sangat takut sehingga mereka tidak berani berbicara. Mereka tidak sebanding dengan pihak lain. Pihak lainnya berasal dari Ras Skyfire. Mereka sangat kuat. Six Paths marah. Kau ingin kami pergi? Kau ingin kami pergi? Pria dari Ras Skyfire itu tertawa. Aku tahu kenapa kau di sini. Bukankah kau mencari istana matahari? Biarkan saya beritahu Anda, kami sebenarnya punya beberapa petunjuk. Oh, kamu tahu. Lin Suan terkejut. Six Paths mendengus dingin. Karena kau tahu, katakan saja. Hahaha, lelaki dari Ras Skyfire itu tertawa. Kau ingin tahu? Anda tidak punya hak. Kami hanya menjual petunjuk kepada mereka yang kuat. Sedangkan untuk klan Apili, kalian tidak akan punya kekuatan meskipun membayar 10 kali lipat harganya. Kau sedang merayu kematian. Six Paths sangat marah. Pihak lain mengira mereka berasal dari klan Apili. Sayangnya, bukan. Lin Suan pun tidak. Pukulan Six Paths Fist dilayangkan. Itu menembus langit dan bumi. Pupil mata lelaki dari Ras Api langit mengerut. Awalnya dia meremehkan Ras Apili. Namun, pukulan lawannya terlalu mengerikan. Itu sama sekali bukan keterampilan pamungkas klan Apili. Sialan, kau bukan dari Ras Apili. Dia cepat-cepat mundur. Seorang lelaki tua di belakangnya berjalan keluar. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Api yang mengerikan bersinar terang, menerangi sekelilingnya. Itu bertabrakan dengan Six Paths Fist. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kemudian, mereka berdua mundur tiga langkah. Lengan lelaki tua itu gemetar saat dia menghirup napas dingin. Six Paths mengerutkan kening. Tinjunya hangus terbakar hitam. Tampaknya lelaki tua itu tidak lebih lemah darinya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit menentukan siapa yang akan menang. Melihat itu, pemuda dari Ras Skyfire tertawa lagi. Lalu kenapa kalau kamu bukan dari Ras Apili? Paling-paling kau bisa melawan seorang tetua. Kami punya dua ahli di pihak kami. Bisakah kamu melawan mereka? 5.180. Orang-orang suku Api Langit yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkan pihak lainnya. Sialan! Skateret Six Paths murka dan wajahnya berubah dingin. Linsuan berjalan keluar dan melambaikan tangannya sambil berkata, Biar aku saja. Skateret Six Paths menundukkan kepalanya. Maafkan aku. Aku tidak berguna. Linsuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Dia melangkah maju dan berkata, Pimpin jalan dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Siapa kamu? Pangeran Api Surgawi mengerutkan kening dan menatap pihak lain. Kau bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Berdengung. Dia mencibir. Tiba-tiba, dia melihat lelaki berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan cahaya kemasan bersinar di matanya. Pada saat berikutnya, dia memegang kepalanya dan berteriak. Kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke dalam pikirannya. Ia ingin mencabik-cabik jiwanya. Tidak bagus. Itu serangan jiwa. Lindungi tuan muda. Kedua tetua di sampingnya meraung. Pada saat yang sama, wanita parubaya itu melambaikan tangannya dan pedang berapi melesat ke arah Linsuan. Dengan suara dentang, Linsuan mengulurkan dua jarinya dan menjentikannya. Pedang yang menyala itu hancur berkeping-keping dan lengan wanita itu hancur berkeping-keping. Dia berteriak sambil mundur. Sangat kuat. Dia ketakutan. Dua tetua lainnya juga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Siapakah kamu? Berdengung. Begitu dia berkata demikian, pupil matanya membesar dan dia menyadari bahwa pria berjubah hitam itu telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah ada di belakangnya. Sebuah tangan memegang kepalanya. Saya tidak suka omong kosong. Aku telah memberimu kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, kau bisa masuk neraka. Dengan lambayan tangannya, jiwa pihak lain hancur. Sang tetua jatuh ke tanah. Apakah dia meninggal? Murid-murid yang tersisa mengecil. Pihak lain telah membunuh salah satu tetua mereka dengan satu gerakan. Itu terlalu menakutkan. Mundur. Mereka segera mundur. Lin Suan mencibir. Kau ingin pergi sekarang? Dua jari lainnya menunjuk ke depan. Jari Dewa Iblis. Tetua lainnya memuntahkan darah. Dahinya tertusuk dan dia meninggal lagi. Hanya pangeran api surgawi dan wanita parubaya yang tersisa. Wanita parubaya itu berkata, Jangan bunuh kami. Kami mengaku kalah. Kami akan memimpin jalan. Berlututlah dan tunduk. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menggunakan teknik mata pada mereka. Jiwa mereka merasakan sakit yang amat sangat, dan mereka ingin melawan. Lin Suan berkata bahwa mereka yang melawan akan mati. Mereka berdua tidak berani melawan dan jejak itu tertanam dalam jiwa mereka. Detik berikutnya, cahaya kemasan menghilang dari mata Lin Suan. Keduanya menundukkan kepala dengan hormat dan memberi salam kepada Tuan Muda. Pimpin jalan. Lin Suan melambaikan tangannya. Keduanya berdiri dan memimpin jalan. Kemarilah, kata Six Patas. Kedua pemuda dari klan api Li mengikutinya. Mereka tercengang. Pria berjubah hitam itu terlalu kuat. Bagaimanapun, mereka adalah dua tetua klan Skyfire. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bahkan tidak dapat menahan dua gerakan dari lawannya. Mungkinkah lelaki berjubah hitam ini hanya memiliki suara muda, tetapi sebenarnya adalah monster tua yang sangat menakutkan. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Pada saat ini, keduanya merasakan gelombang kantuk melanda mereka, dan mereka pun memejamkan mata. Dia terjatuh ke tanah. Lin Suan melambaikan tangannya dan menghapus sebagian ingatan mereka. Kemudian, dia merobek celah dan mengirim mereka berdua pergi. Tinggalkan tempat ini. Istana Dewa Surya bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Mereka berdua tidak lagi memiliki ingatan tentangnya. Lin Suan tidak membunuh mereka berdua dan mengirim mereka pergi dengan selamat. Kemudian, dia terus bergerak maju. Dua orang dari klan Skyfire memimpin jalan. Mereka berdua sudah menyerah sepenuhnya, maka mereka menceritakan semua yang mereka ketahui. Ini bukan pertama kalinya mereka memimpin jalan. Mereka menunggu di dekat lembah untuk memimpin jalan bagi para ahli. Tentu saja, itu tidak gratis. Mereka harus membayar harga yang mahal. Namun kali ini mereka bertemu dengan Lin Suan dan menendang lempengan besi, sehingga mereka pun takluk. Sebelumnya, banyak pakar yang sudah masuk. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka juga mengatakan bahwa mereka pastinya bukan orang yang mengetahui petunjuk tersebut, jadi seharusnya ada lebih banyak orang yang pergi ke Istana Dewa Matahari dari yang diperkirakan. Lin Suan juga tahu ini. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli, dan tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang, dia harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak sekali orang yang mencari Istana Dewa Matahari, namun pada hari ini, mereka malah terkejut. Alasannya adalah karena mereka telah mendapati beberapa individu yang sangat kuat sedang berjalan mendekat. Salah satu dari mereka dikelilingi oleh Ki Iblis seolah-olah dia keluar dari neraka. Ya ampun, itu adalah Raja Iblis Dunia Bawah Sembilan dari Istana Zee. Dia adalah sosok dari 10 ribu tahun lalu, dan dia benar-benar datang. Ada orang lain yang dikelilingi oleh api keemasan dan memiliki sayap kuat yang menutupi langit. Begitu dia muncul, seluruh matahari mendidih, dan banyak sekali orang yang ketakutan. Orang-orang dari klan gagak emas tertawa terbahak-bahak. Hebat, dia adalah santo api emas dari klan gagak emas kita. Dia ada di sini. Kali ini, kita pasti menang. Setelah itu, seorang pria dengan pedang perang di punggungnya turun dari langit dan menghancurkan segalanya. Api matahari di sekitarnya semuanya padam. Ahli dari klan Skyrock, penguasa pedang bulu langit. Ada orang lain yang dikelilingi oleh api yang kuat dan memiliki aura naga. Itu adalah penguasa naga api merah. Satu demi satu, sosok-sosok mengerikan muncul di bawah sinar matahari. Banyak orang terkejut. Mereka yang datang kali ini semuanya adalah orang-orang suci yang sangat kuat. Siapa yang bisa melawan mereka? Selain mereka, para tetua berbagai klan dan sekte juga datang. Mereka mungkin tidak memiliki gelar, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka menggunakan kartu truf mereka, itu akan mengejutkan. Kedatangan orang-orang ini memungkinkan mereka menggunakan kemampuan ilahiyah mereka yang hebat, yang memungkinkan mereka menemukan petunjuk. Ayo pergi. Tiba-tiba orang-orang ini berangkat menuju Istana Dewa Matahari. Lin Suan tidak tahu kalau orang-orang ini akan datang, tetapi dia menduga ada banyak ahli. Pada saat ini, kecepatan mereka sangat cepat. Dengan orang-orang dari klan api langit yang memimpin, mereka tidak terhalang. Akhirnya, mereka merasakan aura yang luas dan primordial. Kekuatan itu menakutkan, dan Siks patas menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Ini bukan api biasa, itu adalah api Dewa Matahari, Istana seorang Kaisar Agung. Aura yang ada padanya sudah cukup untuk membuatnya memujanya. Lin Suan menyipitkan matanya, seperti yang diharapkan dari sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Agung. Auranya mengejutkan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Dia berharap Dewa Matahari Api Ungu akan mampu melenyapkan kutukannya. Setelah berjalan selama tiga hari lagi, dua orang di depan berhenti. Tuan Muda Api Surgawi berkata, Tuan Muda, Istana Dewa Matahari ada di depan, tetapi kami tidak berani melewatinya. Itu terlalu mengerikan. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu menahannya. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap ke langit. Dia menyadari bahwa memang ada istana besar di depan mereka. Meski itu masih ilusi, itu jauh lebih nyata. Kedua orang itu berjalan maju, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, dia telah mengendalikan jiwa mereka. Mereka tidak akan berani berbohong. Jadi, katanya, kalian berdua sebaiknya tinggal di sini. Dia melangkah maju, dan kedua orang itu tetap di sana dengan penuh hormat. Six patas berpikir lama, lalu menggertakan giginya dan mengikuti. Akhirnya, ilusi sebuah istana muncul di depan mereka. Ada dao api yang tak berujung di sana. Api suci yang mengerikan itu menyala. Seolah-olah istana Dewa Api telah turun ke matahari. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.